Selamat datang di Apexindo RIG 9. Kami sangat mengutamakan kesehatan dan keselamatan Anda ketika berada di atas RIG. Dalam induction briefing ini, terdapat lima hal yang harus Anda pahami terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Pertama, pakaian dan perlengkapan keselamatan. Kedua, alarm dan evakuasi. Ketiga, peraturan umum di atas RIG. Keempat, hal-hal yang dilarang di atas RIG. Kelima, ruangan-ruangan di atas RIG. Mohon perhatikan briefing ini dengan sebaik-baiknya, karena hal yang paling penting bagi Apexindo adalah menjamin langkah-langkah yang efektif dan praktis untuk melindungi kesehatan dan keselamatan seluruh karyawan dan kontraktor. Utamakan keselamatan. Pakaian dan perlengkapan keselamatan. Saat memasuki RIG, Anda akan menerima T-Card dan alat pelindung diri berupa seragam coverall, helm, kacamata, sarung tangan, dan sepatu. Setelah mendapatkan T-Card, Safety Officer akan menunjukkan cara penggunaannya dan menunjukkan master point Anda. Seluruh alat pelindung diri wajib digunakan dan dijaga di luar akomodasi. Semua personil RIG yang telah absen selama dua bulan atau lebih harus diberikan induction ulang. Personil baru diri dan personil yang menempati posisi yang baru wajib diberikan orientasi Short Service Employee atau SSI. Personil baru harus memakai topi warna hijau yang mengidentifikasi kehadirannya sebagai pendatang baru. Bila personil akan tinggal di base camp, personil wajib melapor kepada camp boss dan mengisi gas inventory checklist. Anda juga akan melihat banyak alat perlindungan di sekeliling Anda yang akan digunakan oleh pekerja Apexindo yang terlatih dalam situasi darurat. RIG ini memiliki petugas pemadam kebakaran terlatih yang dilengkapi dengan peralatan modern. Sebagai tindakan pencegahan, Apexindo mengoperasikan sistem izin kerja di atas RIG yang akan dilaksanakan oleh pekerja terlatih. Sistem izin kerja ini mencakup pekerjaan panas seperti pengelasan, pengkerindaan, dan pemotongan. Serta pekerjaan dengan resiko tinggi dan pekerjaan yang melibatkan departemen lain. Untuk memasuki ruang terbatas diperlukan izin masuk ruang terbatas sesuai prosedur. Pengisolasian hanya dapat dilakukan oleh pekerja yang berwenang, yaitu pekerja yang memiliki sertifikat isolasi. Kami mengkomunikasikan keselamatan melalui program-program seperti izin kerja, lock out take out, analisa keselamatan kerja, lembar data keselamatan bahan, peringatan keselamatan, otoritas menghentikan pekerjaan, kartu pengamatan K3L, step back process, dan berbagai rapat penting. Anda diwajibkan untuk memahami program-program tersebut dan berpartisipasi aktif. Untuk klarifikasi, silakan hubungi safety officer atau supervisor Anda. Mohon hadiri pre-tour meeting, pre-job meeting, toolbox meeting, committee meeting, dan weekly meeting secara aktif. Klarifikasi bahaya atau resiko yang mungkin muncul, dan komunikasikanlah kepada sesama pekerja lainnya. Bersikaplah proaktif. Sebelum melakukan pekerjaan, berhentilah sejenak. Lalu perhatikanlah tanda-tanda bahaya dan resiko di sekeliling Anda. Periksalah lingkungan sekitar, apakah sudah sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah kerja yang sudah ditetapkan. Jika terdapat perubahan kondisi yang dirasa tidak aman, dan Anda tidak mengetahui sepenuhnya tentang kondisi tersebut, berhentilah bekerja, dan segera lapor kepada supervisor Anda. Jangan takut untuk menghentikan pekerjaan jika dirasa tidak aman. Manajemen Apexindo mendukung otoritas menghentikan pekerjaan. Jangan menunggu hingga seseorang terluka. Di akhir pekerjaan, lakukan pembahasan terhadap seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan, dan terima masukan dari seluruh pekerja untuk pekerjaan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sistem observasi keselamatan adalah tindakan unggulan yang berdasarkan pada program inisiatif keselamatan. Program ini mewajibkan Anda untuk memberhentikan tindakan pada kondisi yang tidak aman, melakukan koreksi, dan mengisi kartu pengamatan K3L. Program ini mewajibkan Anda untuk selalu mengobservasi tindakan yang benar, dan melaporkan tindakan serta kondisi yang berbahaya. Alarm dan Evakuasi Dalam kondisi darurat, Anda akan mendengar alarm. Terdapat tiga jenis alarm yang menandakan tiga keadaan darurat yang berbeda. Pertama, alarm kebakaran yang berbunyi intermittent, 5 detik on, 5 detik off. Segeralah berkumpul ke master point Anda jika mendengar alarm kebakaran berbunyi. Kedua, alarm gas atau H2S release yang berbunyi intermittent, 5 detik on, 1 detik off. Segeralah berkumpul ke master point Anda jika mendengar alarm gas atau H2S berbunyi. Perhatikan arah windsock. Tujulah arah windsock yang berlawanan arah dengan arah windsock untuk menghindari potensi gas H2S atau gas berbahaya lainnya. Ketiga, abandonment rate yang berbunyi kontinu long blast alarm. Segeralah menyelamatkan diri Anda ke tempat yang aman jika mendengar alarm abandonment rate berbunyi. Di setiap alarm akan disertai dengan pengumuman. Dan latihan tanggap darurat akan diadakan setiap minggu. Diumumkan atau tidak diumumkan. Keselamatan Anda tergantung oleh kecepatan merespon situasi darurat dengan tepat. Ingat, jangan panik. Peraturan umum di atas rig. Mohon perhatikan hal-hal berikut selama berada di atas rig. Perhatikan situasi dan kondisi di sekitar Anda yang mungkin bisa berbahaya atau berisiko tinggi. Perhatikan seluruh rambu-rambu keselamatan yang tertera di setiap sudut rig. Luangkan waktu untuk membaca berbagai artikel penting yang terdapat di setiap sektor di dalam rig dan ruang akomodasi. Gunakan pelindung telinga di area dengan kebisingan tinggi. Hati-hati kemungkinan terpleset dan jatuh. Perhatikan aktivitas krain. Jangan berjalan di bawah muatan yang bergantung. Waspada hewan buas dan tawon. Semua peralatan pengangkatan di rig diberikan kode berwarna. Periksalah setiap bagian peralatan pengangkatan sebelum digunakan. Jika Anda tidak yakin, bertanyalah. Seluruh kendaraan wajib parkir mundur. Hal-hal yang dilarang selama berada di atas rig. Demi keselamatan bersama, Apexindo mengeluarkan kebijakan sebagai berikut. Merokok hanya diperbolehkan di tempat yang ditentukan. Jika melanggar, akan dikenakan sanksi yang berat. Dilarang menggunakan cincin, anting, kalung, dan gelang. Dilarang menggunakan obat-obatan terlarang, alkohol, dan senjata api. Telepon seluler hanya diperbolehkan di area akomodasi. Di samping itu, mohon perhatikan pembatas dan tanda peringatan. Dilarang melewati atau memindahkan pembatas tanpa izin. Saat berjalan di area akomodasi, dimohon untuk tidak berisik karena akan mengganggu pekerja yang sedang beristirahat. Menjaga kebersihan lingkungan sama pentingnya. Jangan membuang sampah atau limbah secara sembarangan. Ini sangat melanggar peraturan. Ada berbagai tempat sampah di atas rig. Pahami kebijakan pemisahan sampah dan buanglah sampah sesuai peruntukannya. Ruangan-ruangan di atas rig RIG 9 dilengkapi dengan ruangan-ruangan yang mendukung kegiatan pekerjaan. Terdapat ruang akomodasi untuk tidur dan beristirahat, klinik 24 jam dengan peralatan modern dan tenaga medis yang kompeten, serta ruang makan dengan makanan yang berkualitas dan higienis. Jangan gunakan pakaian kotor saat makan dan tidur. RIG ini beroperasi selama 24 jam penuh. Peraturan keselamatan ini berlaku pada siang dan malam hari. Mohon perhatikan pencahayaan, jarak pengelihatan, serta komunikasi terutama pada malam hari. Personil yang akan meninggalkan base camp untuk off-duty wajib melapor kepada camp boss dan mengisi gas inventory checklist. Saat akan meninggalkan RIG 9, kembalikan T-card ke ruang safety dan tanda tangani buku pemberangkatan. Jika Anda mengalami masalah terkait keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, dan tidak puas dengan tanggapan lini manajemen, Anda berhak menghubungi Departemen Keselamatan. APEC Sindo berkomitmen untuk menjaga kesehatan dan keselamatan Anda, serta seluruh pekerja di RIG. Terima kasih. Terima kasih.